Intro Untuk tips pembuatan ide dasar cerita Tentang komunitas ekskluat hobi kamu Kamu bisa nonton disini Tips pertama Gunakan alat sesuai kemampuan kalian masing-masing Minimal kamera hape yang sesuai Atau kamera pocket yang bisa merekam video Pak Kalau kamera belakang saya rusak Kan saya rekam pakai kamera depan Tapi saya lihat layarnya gimana Pak Kalau kamu pakai kamera depan Ya kamu harus merekam karena kamu Andovi Oh gitu Pak, satu lagi Pak Pak, kalau rekam kamera 360 ya Kalo 360, kayak gini ya Gini apa ya Tips kedua Alat perekam audio Masalahnya dimana Masalahnya ada ketika aktor kita berada jauh dari kamera Dan bisa saja tempatnya sedang ramai Sehingga kita gak bisa denger aktor kita lagi ngomong apa Sekarang setiap hape memiliki fitur voice recorder Jadi aktor tersebut bisa megang hape yang voice recorder sedang nyala Kalo dia lagi dekat dengan kamera Bisa aja pake audio yang langsung direkam dari kamera Pak Kalau saya ngomong dari sini jauh gak? Gak begitu jauh Tapi kalau banyak orang di sekitar kamu Ya kamu pake voice recorder D Jacob Pak kau saya nge Kau saya nge Pak? Pak kau suruh ngomong kayak gini Tersebar ya Ya Pak! Kau bicongo kayak begini gak Pak? Kedengan gak gak Pak? Kedenggan gak pak? Pak ini nyalain gak Pak? Pak Pak Il nih nyalain gak Pak? Pak Pake voice recorder gak pak? Pak Pak kau nagini jauh gak Pak? Yeah które Kau nagini? Bisa dari, bisa dari, bisa dari sih Kalo segini cuman apa? Bisa dari sih, bisa bisa Kalo segini pak, gimana pak? Pak kalo saya segini pake posi gue ada apa? Kameranya dimana? Tips ketiga, menentukan kalian ingin merekam sendiri atau bersama temen Nah kalo kalian minta bantuan temen, pastikan kalian traktir dia setelah syuting Pak, jangankan traktir temen, makan sendiri aja susah Pak, saya ga ada temen pak Mau ga jadi temen saya? Ini kenapa di kelas ini murid kita cuma satu ya? Tips keempat, menentukan lokasi sesuai ide cerita Kalo bisa, jangan yang jauh dari sekolah atau rumah kamu, biar efisien Ma, kita boleh pindah ke Jepang ga ma? Andovi mau syuting ini itu tempatnya Songgoku, Dragon Ball Iya, soalnya katanya Pak Jo Kalo mau syuting video konsep harus deket rumah Makanya pindah ke Jepang dong ma Ma Ohayoooooo Tips kelima, memperhatikan estetika lokasi dan juga pencahayaan Ingat, cahaya matahari adalah cahaya yang terbaik Ayo, teman-teman di dunia Ayo, dipanet bunya Berikan saya energi itu kalahin pak Jinbu Jangan biarkan NKI Cibu dong, kaya kita hancur Aaaaah, pulang matahari, Pak Pak, kasih saya energi, Pak Iya, Pak Iya, Pak, energi, Pak Sila matahari, pulang matahari Tips terakhir, tips keenam Ketika kalian sedang syuting sebuah adegan Syuting adegan itu lebih dari sekali Supaya nanti di editing banyak pilihannya Pak Boleh ulang sekali lagi gak, Pak? Syuting adegan itu harus lebih dari sekali Supaya nanti pas editing ada pilihannya, Andovi Nah, ulang sekali lagi Syuting adegan itu harus lebih dari sekali atau dua kali Biar nanti pas ada di editing itu ada pilihan Mau adegan ini atau adegan itu Pak, emosinya kayaknya kurang Hmm Jadi syuting adegan itu harus lebih dari sekali Mungkin dua kali Biar nanti pas editing itu ada pilihan Jadi bisa lebih malah gak? Jadi kalau syuting adegan itu harus lebih dari sekali Kalau bisa dua kali, tiga kali, balik kali So, what's up guys? Yo, pekebs Jadi tadi kita barusan kasih tauin kalian Tips bikin konten sepulang sekolah Tanpa alat yang ribet Nah, guys Tentunya kita gak bilang kalau kalian syuting gak boleh pakai alat yang keren Enggak Tapi kita gak mau alasan gak ada alat syuting Membuat kalian jadi gak semangat untuk bikin video Ya, jangan begitu dong Karena tentunya semakin kalian berkembang di dunia ini Semakin kalian banyak bikin video Tentunya alat kalian pasti upgrade Tari kamera, dari lighting, dari audio Tapi Kalau kalian belum punya di awal-awal Jangan takut Tetap bikin video Karena ide itu yang paling penting Nah, ada dua as ide Nah tadi kan tips tentang bikin konten tanpa hal yang ribet Kalau kalian mau tips tentang bagaimana cara membuat ide dasar cerita Nonton video sebelum ini Nah, dan kalau kalian mau lihat video kita Tentang video YouTube termahal Tentang disini nih Disini Guys, jangan lupa kita tunggu submission video kalian Di loop.co.id Slash Kepo Kita akan nonton semuanya Jadi yang terbaik akan collab sama kita kan? Iya, karena hadiahnya akan collab sama kita Dan banyak hadiah lain Jadi guys, please Ditunggu submission videonya We're waiting for your videos Kirim 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 Kita pasti bakal nonton! Don't forget to like, comment, and subscribe